saya dapat banyak nih om tolong om buatin video cara mengganti timing belt karet timing belt jadi supaya kita enggak bongkar telampu banyak cukup pebeng ini yang kita buka ya terus kipas kita bukain ini kipas ya terus tentu karet-karet ini kita lepasin ya karet dinamisi sama itu nah ini tadi udah saya kendorin sekarang ini saya buka lu ini saya buka ini kan ini ini dibuka ini bautnya 17 tadi bangsan udah saya buka nih bautnya di sini tadi baut gede baut 17 nih ah nyepit lur bautnya nih bautnya ya nih terus ini baut 10 10 udah di saya bukai sekarang mau saya praktekkan aja ya biar sampean enak tolong dom eh pegangin dom ya biar kelihatan cara mengganti timing belt ini jadi tutup ini yang kita lepas dan usahakan ini di nop aja ini ya kita ini baut 12 ini dua kita kendorin baut 12 ini sama sini ini tadi udah saya kendor lah ini ini saya copot lur karetnya saya copot ceritanya tapi kalau putus mah enak nah saya lepas ya ini karetnya saya lepas nah nanti saya kasih tahu cara macamnya Oke kita sudah lepas tetep kebersihan kita jaga ya di dalam ruangan timing ini harus kita jaga kebersihannya karena yang kotor-kotoran ini kadang-kadang membuat karet timing seling ada putus nih sini lihat ini ini juga harus kita bersihkan lho kita bersihkan terus sama dicek ini masih muter enggak enak enggak kalau enak terus pernya masih main enggak nah ini masih main berarti masih oke nah terus lihat gundukan ini ada ada bentuk ada bekasnya enggak biasanya kalau karet timing bel putus ya ini ada semacam kayak linggi-linggi itu bekasnya karet putus kita bersihkan aja enggak apa-apa enggak usah diganti enggak papalah enggak perlu dikit-dikit main ganti-ganti cukup ganti karet timing yang bagus ya nih ini jaka permintaan di salah satu apa itu namanya yang nonton di super Om buatin Om ya ini saya buatkan khusus untuk rekan-rekan yang mau ganti timing supaya mudah nah cukup ini aja enggak perlu bongkar kemana-mana ini kan enggak ada yang dibongkar ya cukup bongkar ini kita bisa melihat terus nanti paskan top ini titik ini loh titik ini ke disini kelihatan nih ada terus dibawah ini juga nanti-nanti saya jelaskan waktu pemasangan ya kita mulai memasang timing karet timing ini kita harus nyesuaikan bahwa dulu di bawah ini ada tanda ini 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 tanda ini lubang pas kesini nah ini ini ada panah jadi kalau mungkin kalau di video kurang jelas ya ini ada panah ini titik berarti sama belak samping sini cocok Hai terlihat ya tetap ingin aja lu nah itu kelihatan nggak sini anu-anunya dimana sih Oh di sini ya kamu kelihatan ya Aduh gimana sih nah itu mana sih dua kelihatan nah itu kelihatan kan ya kelihatan itu top top terus disini juga nah setelah ini bawa cocok jangan pulih goyang ini sekarang kita lihat ini ini ada kan titik kelihatan titik lur nah terus ada kayak semacam kerajian di sini ada panah ini panah Hai kelihatan nih nih panah Oke nah sekarang saya mau masang karetnya ya Hai nih 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 karet saya pasang saya pasang aja karetnya enggak 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 apa-apa lur yang penting nah posisi yang yang samping yang ini yang ini biarin bergerak mundur ya Nah yang ini harus ngepress Nah kalau sudah begini yang penting ini yang ini kalau ini dia bisa jalan nah ini gini dia udah lurus terus kita buktikan lagi di sini yang ini 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 masih tetap ya genjalan ini lurusnya ini masih terus bawah juga bawah masih yo bawah ini masih ini nah udah tinggal ini kita kita pegang kita cari kunci 12 setelah kita dapat kunci 12 nah ini masukin sini buat dorong telah dorong gini nggak usah terlampu kencang ini kita kencangin nah baut ini kita kencangin kelihatan enggak di sini ada semacam pair ini pair pairnya kita mundurin dulu ke belakang baut gini nah ini ini harus kita kencangin juga enggak yang ini kelihatan enggak nih kita kencangin lur udah jadi dah ya enggak ya sudah sudah saya pastikan ini kuat-kuat sekarang tutup kita pasang tutup jadi kalau masang tutup begini lho caranya lho jangan lupa ya karena orang suka masang tutup itu akhirnya timbulnya bunyi pasang aja semau maunya dulu semau maunya dulu ya gini semau maunya aja dulu yang penting nanti yang ini kelihatan hidup ini posisinya lurus dia harus longgang gini jadi dikencangin dua atau tiga biji baut dia dulu jangan asal kencang dulu karena suka bunyi antara itu water pom jadi punyanya kipas water pom ini ini terlampu mepet ini ini terlampu mepet jadi sampai gini kan nah kalau udah lebar gini ini kencangin nah yaitu nah itu anda kencangin gini nah ya biar nggak bergerak dulu kalau udah kencang sampai lihat sini kiri kanannya ini nah ini berarti sudah bagus nah oke gitu kita masang tutup timbulin kencang dulu ya semuanya ntar baut 10 yang penting ini ini udah rata lurus enggak ada gesekan ini eh water pom ini Insya Allah enggak bunyi udah biasa kan suka bunyi keretak gini ininya goyang gitu loh jadi rumah timing pengini gonjang tinggal masang ini ini ada nok jadi masanya begini nah masanya dari sini masanya pasang gini masukin aja puter sampai dia dapet ini kan belum dapet nah ini ada karetnya ini berarti ya dapet kita cek dulu ini noknya dimana noknya disini enggak tuh nah ini aja nah dapet kan dapet jangan lupa baut ini kita pasang ya kurang kurang naik ke atas tuh video nah ini kita kita kencangin lor nanti kalau ngencengin ini jangan ya cara membukanya juga sama tadi lupa saya nggak ngasih tahu pakai obeng nih kunci di 17 lor mau bank ini jadi obeng obeng ini nanti dimajukin disini di roda gila ya dimajukin di roda gila gini buat nahan kamu video sama megangin ayo tak nonton ini nah ini kamu tahan sana ditahan ya nah hanya di roda gila udah 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 ditahan udah belum kalau daya mau pakai sambungan ini yang kuat ya udah udah lagi sekali lagi nah hanya disitu lor supaya di roda gila tancapin obeng biasa aja terus ini yang kenceng nih lagi dikit-lagi aduh kok lepas jangan lepas nah udah jangan lepas ya lepas tangan bahaya hai 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 jangan lepas dulu sekali lagi karena ini tetep harus apa ya atau 17 yang kuat udah ini ditahan lihatin ini tahan pakai obeng konjip disini eh iya udah buat ambil itu dari obeng jangan lupa ini harus kita masukkan dulu karet ke mana ke dinamu pengisian ya kita masukin aja dulu gini udah diemin nah ini yang powerstering AC ini yang terakhir jadi jangan lupa juga masukkan miskan lur kita tes nah kira-kira kayak gitu ya ntar tinggal masang kipas-kipas gitu oke ya udah tinggal masang apa eh tutup radiator setelah nganti apa dum timing bel atas pemerintahan um bagaimana cara masang tanning bel nah itu tadi semoga ini penjelasan dia jelas ya oke lor gitu aja jangan lupa di subscribe nanti ya tapi tentu akan saya hidupin dulu ntar bincangnya atau gimana ya ya jangan coba lah hidupin ya ya coba hidupin nah ini kalau ngalami kegoncangan begini ini pegang videonya nak ngalami kegoncangan kayak gini nih gasnya kita gedekkan dikit terus ini kita puternih untuk karena tadi diganti timing timing kan dia kurang kemana kita paskan dulu harusnya kemana pasnya nah telampu aku mati Ayo start lagi kurang nepet dia hidup agak panjang ya hidupnya ya kita lepas saja kita lihat nih satu toknya lari kemana ini kita lepas dulu tapi ini harus dipegangin ini ya pastinya ya udah mati ya ini tapi atas permintaan temen-temen ganti apa karet apa duk tenember-tenember nih lihat nih udah halus oke kan duk aman oke gitu aja kalau masih ada yang kurang-kurang mau di maafin ya itu tadi banyak permintaanku tolong kau mencara masang timing yang semudah mungkin ini tadi udah saya praktekan yang paling mudah demikian aja jangan lupa ya subscribe biar saya terus membuat kesulitan kesulitan tentunya jimkat kita atau Suzuki katana jimu salam sehat selalu Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati